Berblen rasakan kemurniannya Mendingan mas sekarang pergi ya mas Oke mas, baik kalau gitu KU MASIH HARAPKANMU Gali Ini yang dibat Belum tau siapa bos kita Ini yang dibat Aksain loh Antor gue diledakin Gawat kan Ini pegawai banyak yang terluka kan Semoga kamu menerima hadiah kecil dari saya. Apa maksudnya ini, Pak? Kenapa meledakan kantor saya? Saya cuma mau menunjukkan pada kalian bahwa saya tidak main-main lagi. Kamu mau ledakan yang lebih besar. Itu gampang saja kalau kamu tidak memberikan Nuna dan Safa kepada saya. Ini peringatan terakhir buat kalian, terutama buat kamu, Ghani. Saya akan membalas lebih kecil lagi dan kejam kalau kamu tidak menyerahkan Safa dan Nuna. Dan satu hal lagi, saya minta tolong. Tolong tangkap orang yang dibalik penyerangan markas saya. Kamu mau bilang bahwa kamu ada dibalik semua ini? Saya tidak akan pernah melakukan itu untuk Bapak. Sudah, saya tidak mau main-main lagi. Yang jelas, saya minta kamu serahkan Safa dan Nuna dan orang yang menyerang markas saya. Simpel saja. Kalau kamu tidak menuruti perintah saya, saya akan ungkap pistol kamu yang ada di saya. Ya, itu saja. Itu pilihan kamu. Ghan, halau! Hantu sudah keterlaluan, Dan. Kantor diledakin. Tapi kamu gawat, Ghan. Karena kamu banyak yang terluka, Ghan. Safa sama Nuna belum ketemu. Sekarang kamu cari gara-gara lagi sama gue. Gue tidak akan tinggal diam, Dan. Gue akan melawan dia. Tapi gue tidak akan menggunakan tangan gue sendiri. Punya rencana apa? Lo telepon Anton sekarang. Suruh datang sini. Kenapa Anton? Karena Anton bisa mewujudkan niat gue untuk menghabiskan si hantu. Lo bagaimana keadaan Safa dan Nuna? Nuna sudah mulai membaik, Dan. Luka tembaknya sudah mulai menutup. Tapi saat ini saya prihatin dengan Safa, Ben. Karena Safa masih belum mengerti tentang situasi yang terjadi saat ini. Jadi dia masih selalu bertanya-tanya ke Nuna. Selamat menurut saya, Mas. Kamu harus bisa mengerti Safa. Kasih tahu dia pelan-pelan. Kita harus bisa mengerti dari sudut pandang mereka. Membaca dari sudut pandang mereka. Memberikan instruksi ke anak-anak. Tidak sama dengan memberikan instruksi ke militer. Saya rasa memang saat ini susah untuk memberitahu Safa karena image Cega ini sudah terlalu baik di matanya Safa. Padahal selama ini Nuna selalu berusaha memberitahu ke Safa kalau saat ini kondisi mereka itu sedang tidak baik. Sampai, Mas. Kamu harus tenang. Karena kita semua tahu. Kamu adalah ayah kandung dari Safa. Tapi ingat. Kamu juga mempunyai tugas misi negara yang sangat penting. Siap, Ben. Masuk. Lapar, Kemandan. Ya, sudah. Terjadi sebuah ledakan di salah satu kantor ganti, Kemandan. Tidak ada korban jiwa di sana. Tapi banyak korban nuka-nuka yang dibawa ke rumah sakit. Mas. Kira-kira siapa orang yang tegam lakukan semua ini? Tidak ada orang lain selain hantu, Nuna. Ya. Hantu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Semoga barang-barang ini bisa membantu aku keluar dari kamar ini. Gimanapun caranya aku harus keluar dari kamar ini dan menemukan Nuna. Mas, saya mau kirim kulkas kecil, Mas, untuk Pak Ruben. Mas, ini salah alamat, Mas. Dan di sini juga enggak ada yang namanya Ruben. Kok saya bisa salah alamat ya? Tapi alamatnya bener ya tulis di sini. Mas, coba. Bener kan? Tapi alamatnya bukan di sini, Mas. Terus alamat Pak Ruben di mana ya, Mas? Bu, ini kita mau ngasih makan buat Bu Meta. Bu Meta, waktunya makan. Bu Meta, bu, ini jendelanya ngebuka. Ini kursinya. Aduh, jangan-jangan Bu Meta kabur. Bu! Kenapa, Bi? Bu Meta enggak ada. Bu Meta enggak ada. Pasti Bu Meta kabur lagi, nih. Hah? Aduh, Bi. Bi. Kok alamatnya bisa salah, ya? Tapi ini tertulis bener kok sini, Mas? Coba cek lagi, deh. Ini bukan di sini, Mas, alamatnya. Iya, Mas. Tapi ini bener kok. Harusnya di sini, Mas. Nomornya juga bener. Tapi alamatnya salah, Mas. Mendingan Mas sekarang pergi, ya, Mas? Oke, Mas. Baik, kalau gitu, terima kasih. Mohon maaf, ganggu. Saya salah. Alamat. Kalian ngeliat Bu Meta enggak? Kita enggak lihat, Rok. Kemana perginya Bu Meta ya? Bukannya Bu Meta ada di dalam, Rok, di kamarnya. Enggak ada. Bu Meta kabur. Mama udah gak sayang-sayang lagi sama aku. Kenapa sih kita gak bisa kumpul lagi kayak dulu? Sapa? Sapa? Sapa lagi ngapain, nak? Safa udah mandi belum, sayang? Belum Main sama Mama di kamar Mama Yelda, yuk Gak mau Safa pasti masih marah sama aku Mama istirahat aja di kamar, kan masih sakit Mama mau ditemuin sama Safa, ya? Mama mau Mama? Mama? Mama bangun, Ma Mama? Jangan tinggal sama Mama bangun Mama 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 bangun, Mama bangun Om Niko Belumit Mama Mama Ada apa, Safa? Mama Oh Runa Runa Ya ampun, badannya paris banget Safa, kita bawa Mama ke kamar, ya? Mama bangun, Ma Mama